hai oke teman-teman kita jumpa lagi di rayudi channel selamat siang teman-teman di sini siang hari kita ucapkan selamat menerus ya menjalankan aktivitasnya semoga lancar dan diberikan kesehatan selalu dibunuhkan rezeki teman-teman semuanya amin video kali ini teman-teman yang punya mobil Mitsubishi L200 strada kalau misalnya teman-teman pingin nurunin torsi ya jadi ukuran atau posisi band depan dengan sparkboard itu kita bisa atur depan jaraknya semana ya teman-teman ini ada contoh disini Mitsubishi strada teman-teman yang punya mobil ini minta diturunin ya depannya sedikit jadi kita nanti akan memutar torsi ya teman-teman ini kan jaraknya kurang lebih segitu ya oke jadi simak aja video ini sampai selesai teman-teman yang punya mobil yang sama lewat video ini teman-teman nanti mungkin bisa mengerjakan sendiri ya teman-teman oke nah sekarang sebelum lanjut teman-teman jangan lupa bantu subscribe rayudi channel karena subscribe itu gratis ya teman-teman jadi sawerannya subscribe aja teman-teman Oke kita langsung cek ya untuk kita menyetel torsinya ya teman-teman yaitu jarak antara band dengan sparkboard untuk depan roban depan ya di sini ya kita lihat dulu ya teman-teman nah disini tuh ada asnya untuk torsi itu langsung ke sayap ya langsung ke lower arm bawah nah itu kan ada baut 2 tuh dijepit nanti itu yang main ya teman-teman Oke kita lihat untuk posisi setelannya itu kan besinya panjang ke sini ya Nah nih dia nih nah ini bautnya yang mau kita putar ya nggak kalau untuk L200 strada di sini kuncinya pakai kunci 17 nah ini ya teman-teman jadi itu yang untuk sebelah kiri-kiri mobil yang sebelah sana untuk sebelah kanan nah disini saya kasih tanda seperti ini aja dulu ya untuk kita nanti melihat perubahannya teman-teman ya atau pakai meteran bisa ya kalau teman-teman ada meteran jadi tinggal suka-suka kita nih monyetel kemana nih teman-teman mau diturunin mau dinaikin nah cuma kalau ini yang punya mobil minta diturunin setelannya nah jadi teman-teman di di atas sini kan ada baut ada mur baut kontra nih nah ini kita kendorin dulu ya kontra murnya nah ini supaya kita bisa kendorin yang bawah nah jadi nanti kita bisa ngukur ya teman-teman ya untuk sebelah kiri dan sebelah kanan kan harus sama tuh nah jadi kita kendorkan saja kontra murnya dia ada dua di atas itu ya untuk jaga jangan sampai setelah penyetelan kan tidak boleh kendor tidak boleh berubah nah jadi kita boleh mengukur seperti ini jaraknya kira-kira untuk menyamakan kiri dan kanan teman-teman tinggal kita putar yang sebelahnya lagi nah seperti ini ya jadi kita tahan atasnya setelah kontra murnya itu kita kendorkan nah kita kalau mau turunin berarti kita putar ini kuncinya berlawanan arah jarum jam maka spagbor akan tertarik turun ke arah ban lebih deket Oke teman-teman Nah sekarang kita ukur ya jadi disini saya turunkan Nah kalau teman-teman lihat di sini tadi kan ini sedotannya pas nah ini udah lebih ya kurang lebih dua senti sudah turun ini teman-teman tinggal nyamain yang sebelah kanannya Hai nah teman-teman jadi seperti itulah ya cara kita mau menyetel torsi atau jarak antara kita ban dengan spagbor dan ini mobilnya itu Mitsubishi L200 strada mungkin untuk mobil jenis lain ada perbedaan posisi tapi kurang lebih prinsip dasarnya sama ya teman-teman kita memutar torsi yang tadi untuk menurunkan atau menaikkan jadi kalau mau nurunin kita putar berlawanan arah jarum jam mau ninggi input terbesara jarum jam dan jangan lupa kontra murnya itu harus dikunci lagi supaya tidak berubah teman-teman posisinya Oke demikian video kali ini semoga bermanfaat kita disini berbagi aja dan salam otomotif buat teman-teman semuanya salam sukses sampai kita jumpa di video berikutnya dan jangan lupa dukung rayu di channel subscribe karena subscribe itu gratis nanti kita jumpa di lain waktu dan kesempatan salam sukses teman-teman God bless teman-teman bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax